Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channelnya Bunda Pri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini bisa share video lagi Dan untuk teman-teman dan juga bunda-bunda semua yang selalu dukung channel saya Saya ucapkan banyak terima kasih Dan untuk pagi ini seperti biasa saya membereskan piring-piring Dan juga nanti mau menyiapkan sarapan untuk anak dan juga suami ya bun Sebenarnya pekerjaan ini kan setiap hari terulang ya bun Gak cuma satu hari ataupun dua hari Tapi ini udah terjadi bertahun-tahun ya bun Seandainya kalau kita bisa dijabarkan gitu Ataupun bisa dipertanyakan Bosen gak sih bun? Kerjaannya setiap hari itu-itu aja gitu Ya namanya juga manusia biasa ya bun Kita kan ibu-ibu juga kadang-kadang Butuh refreshing Kadang-kadang kita butuh healing Kalau menurutin bosen-bosen gak sih? Bosen Tentu aja kita sebagai manusia pasti ada bosannya ya bun Tetapi kalau jadi emak-emak ataupun udah jadi ibu rumah tangga itu Itu mikirnya yang penting anak-anak sehat Anak-anak senang Suami juga senang Kita udah bahagia banget ya bun Apalagi materi tercukupi Insya Allah Kita pikirannya juga tenang Walaupun gak setiap saat bisa healing Ataupun setiap minggu atau setiap weekend itu bisa healing Tetap aja kita tetap bersyukur ya bun ya Yang penting rumah tangga kita tentrem adem ayem Dan juga gak ribut mulu gitu ya bun ya Kembali ke video ya bun Nah ini disini saya bikin sarapan untuk anak saya yang cowok Dia itu sukanya sarapannya sama telur ceplok gitu Telur ceplok sama nasi orak arik gitu ya Sama telur gitu udah Gak pake kecap gak pake apa juga gitu Kadang-kadang udah aja gini aja gitu Udah enak banget katanya Daripada di bumbu-bumbu yang lain gitu Dia kurang suka Dan untuk anakku sendiri ini udah besar ya bun Udah 18 tahun gitu Dan baru kuliah gitu ya bun ya Jadi kakaknya juga masih kuliah Dan ini adeknya juga baru masuk gitu ya Dan ini pagi ini dia mau berangkat nanti bareng kakaknya gitu Karena kan kakak adek itu satu kampus ya bun Karena saya milihnya gitu biar bisa bareng gitu kan Karena disamping ongkosnya kan mahal juga Kalau kita nge-grab gitu lumayan lah Bolak-balik bisa hampir 100 ribu gitu kan Mendingan sayang ya mendingan naik motor gitu bareng Karena kan kalau kakaknya yang perempuan itu Belum bisa naik motor ya bu masih takut gitu Masih takut-takut Kalau untuk motor yang deket-deket gitu masih bisa Tapi kalau untuk ke jalan raya itu Masih takut ya Karena kan jalannya besar Dan juga lumayan ya kendaraannya rame banget gitu ya Karena kan lumayan jauh kampusnya Dan ini saya mau masak Tapi sebelumnya saya cuci piring dulu yang sedikit ini Karena ganggu ya bun kalau mau masak gitu Dan ini saya mau masak nasi dulu Karena nanti ini anak saya mau bawa bekel ya bun Kalau anak saya yang cowok itu Karena makannya masih lagi banyak-banyaknya gitu ya Jadi kayaknya nggak bisa lapar sedikit gitu Jadi mendingan bawa bekel gitu Kalau untuk kakaknya jarang banget bawa bekel ya bun Kalau udah makan di rumah ya udah gitu Nanti makan lagi kalau udah pulang gitu Jadi yang bawa bekel itu sukanya adeknya gitu Jadi nanti saya siapin bekelnya juga Untuk makan siang adeknya aja Ayo bun disini ada bunda-bunda yang sama nggak nih Kalau habis cuci beras itu airnya dikumpulin gitu ya Nggak dibuang Ini saya untuk nyiram jeruk ya Ini ada jeruk nipis Kalau disiram pakai air beras itu Nanti pohonnya nggak banyak putuan putih ya bun ya Jadi nanti pohonnya itu bersih gitu Kalau pengalaman saya gitu ya Ntar terkadang saya kasih tambahin micin gitu ya bun ya Sedikit gitu Jadi ya untuk mensiasati buahnya supaya banyak katanya Tapi insya Allah moga-moga banyak ya bun buahnya Lanjut ya bun Ini saya mau masak air Karena pas suami itu Pintah dibikinin kopi Jadi saya belum masak air panas Jadi saya mau masak dulu yang sedikit ini untuk kopi gitu ya Jadi untuk di pagi ini Pas suami saya itu Kalau pagi itu paling ngopi aja Nanti sarapannya sekitar jam 9 Ataupun jam 10 gitu baru nyarap Kalau pagi-pagi itu Belum enak gitu katanya Kalau nyarap Jadi mendingan ngopi aja Ini masih lanjut aja ya bun Kerjaan emak-emak Gak ada berhentinya ini Ini lanjut saya mau nyuci juga Karena ini cuciannya udah penuh Satu mesin cuci ya bun Kalau ditumpuk-tumpuk nanti jadi banyak Sedangkan cucian banyak itu Kalau kepenuhan itu gak enak Kasian mesin cucinya ya bun Jadi saya cuci sekiranya Untuk satu gilingan gitu Sambil nyuci Di sini saya mau sambil masak ya bun Karena nanti untuk makan bekal Makan siang gitu Untuk anakku Mau berangkat gitu Jadi ini saya mau masak dulu Ini di sini saya mau masak terong Dan juga nanti ada ikan tongkol Mau saya balado aja ya bun Untuk ikan tongkolnya Saya suwir-suwir kecil gitu ya bun Biar nanti bumbunya meresap Dan ini untuk nasinya Sudah mateng ya bun Cukup segini aja Nanti untuk makan siang Dan juga Mau saya bawain Nama terong balado Campur Ikan tongkol aja Karena gak mau pakai sayur Katanya takut gak enak gitu Jadinya seperti ini aja Nanti mungkin ada lauk tambahan Beli di kantin Nanti di kampus itu ada kantinnya Banyak Macem-macem lauknya juga ya bun Kadang ada soto gitu Juga ada gitu Kadang-kadang lengkap banget itu Kantin Dan ini mereka udah siap-siap Mau berangkat ya bun Jadi ini berangkat berdua Naik motor gitu Jadi si adiknya ini Mau jengin kakaknya yang cewek Karena lumayan juga Buat menghemat ongkos ya bun Kalau nge-grab kan lumayan juga Jadi memotong uang jajan Kalau ini kan mending Uang jajannya bisa lebih banyak ya bun Untuk menghemat juga Siapa tau mereka itu bisa nabung Dari uang jajan gitu ya bun Kan sayang Karena kan emang perjalanannya lumayan juga ya Setengah jam lebih Jadi ongkosnya juga Hampir 50 ribu gitu Kalau gak salah Kalau nge-grab itu Jadi ya sayang aja Mendingan mereka bareng-bareng Nanti beli bensin Kasih uang tambahan Untuk beli bensin gitu kan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah mereka udah berangkat Disini saya lanjut Beres-beres lagi ya bun Ini cuciannya Sudah selesai Tinggal nanti dijemur Dengan demikian video saya udah selesai juga ya bun Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Maafkan jika ada salah-salah kata saya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!